Sekarang kita pasang generator HO di Toyota Alphard Ini mesin V tahun 2006 Kenal potnya lari kesini satu Disini ada sensor oksigen Kemudian di belakang sana ada kenal pot lagi keluar satu Ada sensor oksigen satu Kalau yang lebih baru ada sensor oksigennya bisa empat Jadi disini Sama disana dikonek ke dua FVA Ini kabelnya lewat sini Untuk kabel EVN hansernya Ini nanti alatnya ditaruh disini Jadi ini satu kabel yang bersama selang ke depan Yang menuju ke relay Satu lagi untuk ke bodi mobil Mengambil dari bodi mobil ini di bawah Atau kalau ada di atas ini juga bisa cari baut bodi Sudah selesai Kita pasang apinya Ini relay Relay ini dijalankan melalui kunci kontak Dari relay ke sikring Dari sikring ke kunci kontak Menyambungnya disini Ini adalah powernya wiper ini Disambung di kabel warna biru Generator HAU dipasang di sebelah kanan Ini menggunakan model GE6100D Yang terbaru 13 plat Reaktor dry cell Ini reservoirnya Gas HAU keluar dari sini Masuk ke tabung akumulator Kalau ini hanya dibuka saat pengurasan saja Setiap 6 bulan sekali Dibuka Dikuras Kemudian diisi Air lagi Dan ini dibuka Kalau untuk perawatan Menguras Ini tempat pembuangan air kotornya Untuk tempat pengisian airnya Di tabung akumulator ini Karena air yang ada di tabung akumulator ini Akan berpindah Secara otomatis Kedalam reservoir Jika mesin dimatikan Karena akan terjadi Vakum Kenapa terjadi vakum? Karena air disini berkurang Sehingga akan menyedot Air yang ada di tabung ini Cek valve ini Untuk membantu Saat air berpindah Udara akan masuk Mendorong air ini Masuk ke dalam sini Kemudian ini PWMnya Kita tempel Pakai double tip disini Untuk pengkabelannya Hanya ada dua Yang pertama adalah Kabel utamanya Dipasang disini Yang positif Ini menuju ke relay Yang di ruang mesin Yang kedua adalah Kabel negatif Dipasang disini Ini Dipasang di bodi mobil Di bodi mobil Lewat bawah Ini selang dan kabel Turun ke bawah Turun ke bawah Melalui sini Harinya disini Ini ke bodi mobil Ini yang dari PWM nomor 1 Kemudian yang positifnya Ikut bersama kabel Ikut bersama selang Lari ke depan Ini selang dan kabel Yang dari belakang Selangnya masuk ke Di bawah sebelum filter udara Kemudian kabelnya Masuk ke Sikring Ke Relay Relay pin 87 ini Kemudian untuk sensor Oksiginnya Ini hanya ada dua Karena ini Mesin model V Berarti kenal pot yang keluar Dari mesin ada dua Sensor oksigin pertama Dan kedua Itu dihubungkan ke Heavy Enhancer Jadi untuk 3000 cc Menggunakan Dua Fisies Heavy Enhancer Ini Heavy Enhancer yang terbaru Utaranya hanya satu Karena sebetulnya yang Untuk penghematan Yang signifikan Hanya menangani Sensor oksigin saja Sehingga yang terbaru Cukup potensiunya Hanya satu Ini yang positif Yang positif ini Itu ikut Relay Ikut relay Tapi pasangnya di Fisiesnya ini Supaya ikut kunci kontak Yang positif Kemudian untuk Negatifnya Itu dikonek ke Bodi Dikonek ke bodi Mobil atau Dikonek ke Negatif Dan untuk Input dan outputnya Input ini Berasal dari Sensor oksigin Input Jadi sensor oksigin Kabel warna biru Diputus Kemudian yang Dari sensor oksigin Masuk ke input Dan yang hasil Dari putusan Kabelnya Itu kan menuju ECU Itu dimasukkan Ke output ini Karena ada Dua sensor oksigin Ini sama Ini juga Input dan outputnya Ya Dan untuk Settingannya Ini full kanan saja Sekitar full kanan Ini juga sama Sekitar full kanan Ya Ya selesai Sudah selesai Tolong Di start Ya Sudah hidup Ini heavy enhancernya Baru powernya Saja Nunggu Satu setengah Menit Hidupnya Tujuh setengah ampere Disini Disini ada putaran potensio Untuk menaikkan ampere Dan bisa menurunkan ampere Dan bisa menurunkan ampere Ini adalah gas HO Ini adalah gas HO Gas HO ini disalurkan Keselan turun ke bawah Dan turun ke sini Masuk sebelum filter udara Masuk sebelum filter udara Dimasukkan ke bawah Masuk sebelum filter udara Suaranya berjalis Kita lihat Heavy enhancernya Sudah hidup Biar kedip-kedip Ini sebagai kontrol Sensor oksigen Adalah lampu led Warna biru Ini powernya Heavy enhancernya Hijau Kemudian led putih ini Sebagai tanda Bahwa alat ini Sudah bekerja Setelah satu setengah menit Dan untuk kontrol Sensor oksigen Adalah led warna biru Jadi settingannya Cukup full kanan saja Seperti ini Nanti ini ditutup Spotnya Ini berair ya Kalau digas Biasanya muncrat Coba manang digas Karena ada Ini ya Tabung itu ya Kenal pot ya Jadi gak keluar airnya Itu Surabaya ini Mobil Surabaya Ya pelan-pelan Ini mampir di Jakarta dulu ya Pak ya Mampir di Jakarta dulu Oke selamat jalan Sama-sama Sama-sama